Bicara soal pendapatan, kadang-kadang antara dua pasang ini, antara suami dan istri, pendapatannya berbeda dan itu membuat konflik, terutama persepsi orang, the families, friends. Nah gimana tuh, how to avoid conflicts because of the difference of incomes? Emang kalau di Indonesia tuh orang-orangnya ya termasuk mungkin kita sendiri juga suka nyempurin hidup orang lain ya, tanpa sadar gitu, tanpa sadar ya, tanpa sadar. Cuma balik lagi, ini kan pernikahannya berdua, memang kalau orang tua ya biar gimana kita dengerin aja ya, karena orang tua kan ibarat mereka punya pride sendiri yang, saya kan udah hidup lebih lama dari kamu, jadi saya lebih tahu dong ya, kalau mereka udah kayak gitu kita dengerin aja, tapi belum tentu kita jalanin. Harus ngomong nih berdua, pas nikah kita harus temuin why-nya itu apa, contoh nih kalau misalnya yang satu, ini aku ada temen ya, yang kerja itu istrinya, waktu itu sempat, tapi sekarang suaminya udah kerja lagi. Jadi tadinya double income, suami, istri bekerja, tiba-tiba. Terus sekarang jadi single fighter? Ya karena suaminya ada sakit, I think sakit mental atau apa, dan istrinya nggak apa-apa, mungkin orang lain akan ngeliatnya, ih ngapain kan walaupun misalnya sakit mental tetap punya fisik. Yang kuat gitu kan, tapi kalau mereka udah ngobrolin berdua dan mereka sepakat, dan itu memang diputuskan untuk mencapai tujuan keuangan, kenapa tidak? Daripada jadi ribut, tujuan keuangannya nggak tercapai. Oke. Ya kan, balik lagi ya, yang satu harus nurunin ego, cari tahu why-nya, terus harus satu visi dan satu misi gitu. Jadi yang penting kesepakatan berdua sih, karena kan yang paling tahu kita berdua ya, pasangan gitu. Kalau terserah orang lain mengumum apa, selama kita jalaninnya dengan nyaman, kenapa tidak ya? Contoh terbarunya kan ada Jennifer Mahdin ya, sama suaminya. Mereka juga memutuskan untuk Jennifer Mahdin yang pencari nafkah, suaminya tidak. Kenapa kita harus pusing dengan hubungan orang lain, kalau mereka berdua nyaman gitu menjalannya.